Delapan jurus lingkaran dewa jilid tempat puluh satu. Bai Gongdian Lautan Api. Lima orang sakti itu keluar dari Bai Gongdian dengan tenang. Pandangan mereka masing-masing lurus ke depan. Sorot meta mereka mencorong tajam bebas dari perasaan takut, khawatir, ataupun panik. Laksamana Zheng He memimpin di depan. Walaupun usianya sudah lebih dari lima puluh tahun, namun ia berbadan tegap, dan kerajalannya seperti harimau yang angker dan penuh wibawa. Begitu mereka berada di pelataran depan, tampak mayat-mayat prajurit sayap terakhir berserakan di mana-mana tanpa meninggalkan luka. Mereka mati karena hempasan tenaga sakti yang bisa dipastikan bukan main hebatnya sebelum sempat melihat siapa dan dari mana penyerangnya. Laksamana Zheng He menarik nafas panjang dan dari wajahnya jelas sekali nampak rasa penyesalan dan amarah. Cahaya berwarna kuning sekilas meradang mengelilingi kedua pergelangan tangannya kemudian sirna kembali. Sejenak laksamana gagah perkasa ini dikuasai oleh hawa amarah yang luap sehingga hawa sakti di dalam tubuhnya bergolak. Namun itu hanya sebentar, karena ia sudah bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Allahu Akbar, sampai kapankah manusia tidak sadar akan kebesaranmu, sehingga terus membiarkan dirinya dikuasai oleh setan dan angka murka? Sebentar mulutnya berkemak kemik membaca doa menurut Islam yang ia anut. Beberapa saat kemudian mereka terus melangkah ke depan, dan begitu masuk ke taman tempat di mana mereka melakukan pibu tadi siang, mereka melihat beberapa orang berdiri di situ. Semuanya diam bagai patung, namun sinar mati mereka menatap penuh kebencian dan hawa maut memancar keluar seperti tungku yang mengeluarkan asap. Seorang wanita yang mukanya masih nampak luka-luka bekas terbakar duduk di sebuah kursi yang berlapis emas dan dipikul oleh empat orang yang berbadan besar-besar. Wajahnya masih nampak agung karena ia berdandan sebagaimana layaknya seorang permaisuri. Mukanya walaupun ada bekas-bekas luka terbakar, tetapi harus diakui ia masih nampak cantik. Ia didampingi oleh orang-orang sakti yang membuat si Dahu dan kawan-kawannya terkejut bukan? Kepalang. Kedua bupun ongnya dengan topeng tengkorak merahnya berdiri dengan angker. Matanya menatap tajam ke arah para pendekar. Sejenak seorang di antara mereka terkejut begitu melihat Dahu dan Lifong berdiri bersebelahan, badannya sedikit bergoyang seolah-olah ingin segera menerjang ke depan. Di sebelah mereka berdiri kedua anak kembar Lan Wugui di samping seorang tua berambut putih. Wujud tua ini sangat mengerikan karena selain kedua tangannya berwarna biru tua, juga kedua matu dan bibirnya juga berwarna sama. Tubuhnya kurus sekali dibungkus jubah hitam yang longgar. Manusia jenis ini bukan sembarangan orang, walaupun umurnya selisih dua tahun lebih tua dari Lan Wugui Chiu Dong Lin, tetapi ia adalah pamannya, keturunan Chiu Yung generasi keempat yang dikabarkan sangat pandai. Sebelum kakek buyutnya yang lumpuh itu binasa karena keracunan ilmu-ilmunya yang membalik menghantam dirinya sendiri, ia melatih cucu buyutnya yang bernama Chiu Dong Lam ini secara rahasia. Sudah bertahun-tahun ia mengasingkan diri karena melatih diri sedemikian rupa untuk menyempurnakan ilmunya dan berusaha memecahkan kelemahan ilmu musuh nenek moyangnya, Kong Men Kuan, ilmu khas pendekar besar Zhang San Feng dan Xing Long Guan San Dong Kuan, naga sakti membuka goa, ilmu sejati pendekar sakti Tian San Si Kuang Ming. Tujuannya datang ke Baigong Dian bukan untuk urusan politik, tetapi untuk membasmi keturunan dan pewaris ilmu-ilmu musuh besarnya. Muncul pulau Ishou Gaiwang, raja pengemis tangan hitam, manusia beracun yang lihai ilmu silatnya. Di dalam rombongan itu juga ada seorang Huasyou yang berpakaian seperti Bushang, menteri negara. Di atas kepalanya yang gundul itu terdapat Guan, seperti topi pembesar penting sebuah negara, yang berwarna merah dengan ronce-ronce terbuat dari emas murni. Wajahnya yang bundar dengan bola matu yang selalu bergerak itu memberi kesan cerdik tetapi juga lihai. Di daerah utara ia dijuluki Baileik Sin Bas Hang, si tangan geledek. Ia berdiri tegak di samping wanita cantik itu didampingi oleh seorang pendekta lama berjubah merah, Sakya Yong Sang. Wanita cantik itu menatap laksamannya Zheng He tanpa berkedip. Zheng He, apakah Hengka sudah tahu sedang berhadapan dengan siapa? Hamba Zheng He memberi hormat kepada Ibu Permaisuri, serta Merta Zheng He berlutut di depan wanita itu, sebagaimana seorang pembesar negara dihadapan istri Kaisar. Bagus, engkau masih tahu diri dan mengerti bagaimana bersikap terhadap istri Kaisar Ming, di mana si keparat Z.H.U.D., nama asli Kaisar Yong Lee. Kaisar Z.H.U.D. adalah junjungan hamba, beliau tinggal di tempat peristirahatannya dalam keadaan baik-baik saja. Z.H.U.D. bukan Kaisar. Dia pemberontak keparat, suamiku Kaisar Jian Wen, Z.H.U. Yun Wen, itulah Kaisar yang sah, beritahu di mana si keparat itu ataukah serahkan nyawamu. Mohon paduka mengampunkan hamba, hamba hanya mengabdi kepada Kaisar yang dikehendaki oleh rakyat Tionggoan sendiri, yaitu yang mulia Kaisar Yong Lee, setelah berkata demikian, laksamana Zheng He berdiri dengan kepala yang tegak lurus. Keparat. Manusia tidak tahu gelagat, coba lihat di sekelilingmu, baik Gong Dian sudah terkepung rapat oleh pasukan yang setia kepada Kaisar Jian Wen, seekor tikus pun tidak akan bisa lolos dari tempat ini. Asal engkau menyerah jiwamu akan daampuni. Laksamana Zheng He melihat di sekeliling telaga Dong Lee, diam-diam ia sangat terkejut karena tempat itu sudah dikepung oleh pasukan yang berjumlah besar. Itu hanya memiliki satu arti, pasukan khusus pengawal Kaisar telah dibasmi habis oleh pasukan pemerontak. Zheng He, ku beri kau sepuluh hitungan untuk menyerah atau ku basmi habis seluruh penghuni Bai Gong Dian. Jelaslah sekarang, wanita cantik ini adalah permaisuri mantan Kaisar Jian Wen yang ternyata tidak binasa ketika istana Kaisar dinanking di lalap api. Mukanya sempat terjelat oleh api, namun tabib-tabib hebat yang masih setia kepada mantan Kaisar itu merawatnya dengan baik sehingga mereka bisa menyembuhkan mukanya walaupun masih tampak sedikit bekas luka bakar. Belum ia memulai hitungan, tiba-tiba dua orang pemuda berlari-lari ke arahnya. Setelah berlutut, salah seorang dari mereka, Kswe Jiakyong Mo, berkata lirih dekat telinga wanita itu. Zheng He, Dengarlah baik-baik, pasukan Jenderal Gan Bing sudah dapat terpancing meninggalkan. Markasnya menuju ke kota Dagu, dan dihadang oleh pasukan hitan dan mongol. Nanti waktu dini hari, Dagu akan segera berubah menjadi kuburan bagi pasukan Gan Bing. Selain itu, pasukan cukup besar yang terdiri dari anak murid Hong Huabai dan lembah buaya pantai Bohai yang akan mulai membakar jembatan-jembatan dan menghancurkan bendungan-bendungan di dekat kota Dashou, sehingga jangan bermimpi untuk mendapat bala bantuan dari Beijing. Mendengar berita itu Laksamana Zheng He berubah wajahnya, tetapi sedikitpun ia tidak menunjukkan tanda-tanda mau menyerah. Wajahnya keruh, tetapi sinar matanya begitu tajam menatap orang-orang yang berdiri di depannya itu. Bu Zhang, Menteri Negara, mulailah menghitung. Hwasyo yang dikenal di dunia persilatan sebagai Baileik Sin Ba Zhang, si tangan geledek, mulai menghitung. Suaranya menggelegar dan parau. Koma delapan, sembilan, sepuluh. Zheng He si keparat, engkau memilih jalan kematian daripada berbalik membela kaisar yang resmi. HMM. Ksue Jiakiong Mo dan Chiu Hang Kiao laksanakan tugasmu. Begitu si ratu ini berkata demikian, Ksue Jiakiong Mo dan Chiu Hang Kiao pergi menyelinap di antara pasukan, dan tidak beberapa lama, Zheng He melihat Baigong Dian mulai dilalap oleh api. Zheng He, Junjunganmu agar segera menjadi daging kering, inilah pembalasan kami, dia dengan pasukannya membakar istana kaisar di Nanking, kini ia juga harus mati dengan kero dilalap oleh api. Ha, 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 anak-anakku, lihatlah ibumu. Membalaskan sakit hati kita semua. Sekarang, ringkus mereka semua, yang melawan bunuh tanda seru. Laksamana Zheng He tampak murka, seraut sinar berwarna kuning segera membungkus seluruh lapisan kulit pada tubuhnya, matanya menyinarkan api menyala. Sedangkan yang lain tampak sudah bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan. Mereka sadar bahwa musuh memiliki tokoh-tokoh sakti yang sukar ditandingi. Cho Alisian meneteskan air mata, karena ia menguatirkan keselamatan yang jeng yang berada di dalam istana yang sedang dilalap api itu. Hati-hati dengan orang kurus dengan kulit lengan dan matu yang berwarna biru itu, serahkan Sakya Yong Sang kepadaku karena ia memiliki ilmu sihir hitam yang luar biasa kuatnya. Tanda petik. Keadaan menjadi sangat menegangkan. Api membubung tinggi sekali dan membakar habis istana kecil itu tanpa ampun. Namun panasnya api itu tidak membuat para pendekar itu gentar dan mundur. Mereka telah bersiap sedia menghadapi pertempuran mati hidup dengan para tokoh dunia hitam. Ketika para dendengkot kaum hitam itu hendak menyerang, tiba-tiba terdengar suara gegap gempita beradunya senjata tajam di mana-mana. Beru kuda-kuda perang datang dari pelbagai penjuru sepertinya. Mengepung telah gadong li. Teriakan-teriak terdengar di mana-mana, dan dalam sekejap saja suasana menjadi terang-benderang karena cahaya obor yang dibawa oleh pasukan besar yang baru datang itu. Begitu semua orang itu menoleh, tampak seorang jenderal dengan gagah beraninya mengatur pasukannya menggempur pasukan pemerontak. Jenderal setengah tua yang didampingi seorang darah jelita baju kuning itu sambil tertawa-tawa mendesak pasukan pemerontak sampai ke pinggir telaga. Pasukan itu bagaikan gemuruh badai yang datang tiba-tiba dengan kecepatan sergap yang mengagumkan. Perang saudara tidak dapat dicegah lagi pecah di malam hari itu. Hebatnya di tengah-tengah pasukan pemerontak itu tampak dua orang kakek menggenyang setiap pasukan yang berada dekat dengan dirinya. Yang tidak berlengan menggendong yang tidak berkaki, gerakannya luar biasa cepat dan hebat, dan setiap tangan atau kaki mereka menyerempet sedikit saja, akan tercerai berai isi kepalanya. Sambil tertawa-tawa mereka menggempur pasukan pemerintah dengan sangat hebatnya. Ketika mereka sedang menyerang dengan hebatnya inilah, tiba-tiba melayang sesosok bayangan sambil membuka tangan kirinya menghantam dada Hong Hualawomo. Gerakannya sulit dilihat dengan metu saking cepatnya dan dari jarak dua kaki dua datuk sesat itu sudah dapat merasakan desakan hawa sakti yang luar biasa kuatnya. Iblis keparat keje-nyalah dari bumi ini. Des, plak! Kedua datuk itu didorong mundur empat langkah. Mereka menjadi terkejut ternyata yang menangkis adalah seorang pemuda berkaki satu yang berpakaian seorang perwira namun sederhana dan ringkas dan terbuat dari kain biasa saja. Begitu selesai membuat mundur kedua datuk itu, Gan Butong segera merangsak keduanya dengan cepat. Serahkan nyawamu tanda seru. The Ikyu Sang Yun, terbang di atas awan, yang khusus diciptakan bagi orang berkaki satu ini membuat tubuhnya seperti kilat menyambar-nyambar. Sedangkan telapak tangan kirinya memainkan lohan sohuzhangkuan, ilmu sakti telapak lohan, dan dibarengi dengan tangan kanan yang memainkan pedangnya dengan ilmu yingzi sensuangjian, pedang bayangan dewa, membuat kedua datuk itu sulit untuk bernafas. Walaupun mereka telah mendapat latihan khusus dari Sima Dekun, namun menghadapi pemuda berkaki satu dengan ginkang yang lain daripada yang lain ini membuat mereka kalang kabut dan sibuk menghindar dari serangan yang bukan main hebatnya itu. Pedang di tangan kiri butong membuat buluh kuduk mereka berdiri karena terasa dingin nyaris menyayat-nyayat tubuh mereka apabila terlambat menghindar. Kini bukan masalah mengadu kekuatan hawa sakti atau racun, tetapi soal menghadapi kelihayan ilmu silat yang dipadu dengan kecepatan dan ketepatan serangan. Butong yang sudah memiliki ilmu-ilmu silat tingkat tinggi sebelum dilatih oleh yang jing, kini betul-betul menjadi harimau tumbuh sayap sulit untuk dilayani. Tidak ampun lagi, kedua datuk itu dibuat mati kutu dan berusaha lari menyelamatkan diri. Sementara itu, Panglima Siaiban Kiam benar-benar perwira hebat yang menguasai seni ilmu perang yang bagus. Di bagian selatan yang berada di bawah pimpinannya, dalam waktu singkat telah membuat pasukan pemberontak melarikan diri dengan kera, terjun bebas ke dalam telaga donglin. Di sebelah utara tampak perwira Lin Nantao bahu-membahu dengan Yamami mulai mendesak pasukan pemberontak hitam yang telah ditinggal lari oleh sisa-sisa tentara Mongol. Nantao yang dibantu oleh para pendekar dari partai-partai besar seperti Saolin Bai, Kunlun Bai, Mudang Bai membuat pasukan-pasukan asing itu kocar kacir. Yalu Abahai tidak bisa berbuat banyak menghadapi pedang di tangan dua orang itu, dengan membawa luka-luka yang cukup parah ia mengambil keputusan membawa pasukannya melarikan diri dari arena peperangan dengan cepat. Yang paling sial adalah para tokoh-tokoh Kangou dari utara tembok besar. Mereka bukan menghadapi pasukan pemerintah, tetapi menghadapi para murid Ubudang San dan Kunlun Bai. Murid-murid gemblengan yang diutus oleh perguruannya membantu menyelamatkan negara dari rong-rongan kaum sesat terdiri dari pesilat-pesilat tangguh. Ilmu pedang Kunlun Bai benar-benar menunjukkan ketangguhannya, sehingga para pesilat utara itu tidak dapat berbuat banyak. Tongke, serahkan kedua kakek poot itu kepadaku dan sifuku, segeralah menuju ke depan istana yang terbakar karena aku tidak melihat bayangan Tiampin Er. Jangan-jangan mereka membutuhkan bantuan. Jangan khawatirkan kami, aku dan guruku pasti bisa mengatasi kedua kakek poot yang sudah kelelahan itu. Namita Mei Mei, Paman Sin Zito Yaolang, aku pergi dulu, aku titip Namita. Setelah berkata demikian ia melesat ke arah tengah dan menghilang di antara prajurit-prajurit yang sedang berperang. HMM, enak aja titip, titip, memangnya muridku ini barang pusaka miliknya. Iihah, jangan harap akanku berikan kepadanya sebelum ia memanggilku Gahu, Ayah Mertua, tujuh kali, HMM, enak aja, dasar pemuda bengal. Iihah, Sifu, lagi kumat lagi, aha ini pasti kebanyakan makan butir-butir hitam berbau tidak enak dari keras ribu tahi, hai, hai, hai. Hi, muridku, mulai hari ini aku tidak mau lagi dipanggil Sifu, engkau harus memanggilku Ayah, ha, 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 akan puas hatiku dan mati bisa meram. Hi, hi, ayo kita gablok itu kakek-kakek pot tidak tahu diri sampai terkencing-kencing. Ayah, ayo, ho, 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 puteriku yang cantik jelita, akhirnya terkabulah mimpiku mempunyai anak gadis sepertimu, aku puas, aku puas, engkau memanggilku, Ayah. Aduh betapa merdunya itu. Sinzi Tau Yawang tertawa-tawa sambil mengucurkan air mata. Namita pun menjadi terharu melihat kasih sayang gurunya yang lebih orang tuanya sendiri itu. Ini tidak mengherankan, karena sejak umur empat tahun ia mengikut gurunya ini mengembara meninggalkan Istana Raja di Kitan, karena ibu tirinya tidak menghendaki ia hidup terlalu dekat dengan ayah kandungnya. Sehingga diam-diam, pada waktu berburu binatang, ibu tiri dan pengikutnya meninggalkannya di hutan sendirian. Di dalam hutan itulah ia diselamatkan oleh Sinzi Tau Yawang dan dia suh seperti anaknya sendiri. Ayahku, ayolah kita menari-nari bersama-sama dengan kedua datuk poot itu. Maka bertempurlah guru dan murid itu atau lebih tepat saat ini ayah dan anak itu dengan kedua datuk sesat itu. Ilmu Sinzi Tau Yawang istimewa, ilmu totok satu jarinya tiada duanya di dunia persilatan. Walaupun tidak sampai mendesak kedua datuk itu, namun mereka berdua sudah dapat mengimbanginya dengan baik. Para lama dari Tibet yang terlibat dalam pemberontakan ini dilibas habis juga oleh para pendekar dari biara Saolin. Dengan tubuh-tubuh babak belur mereka melarikan diri meninggalkan pertempuran. Kemudian para murid Saolin ini bergerak menuju istana yang terbakar untuk mencari Lanwugui yang telah membunuh banyak murid Saolin. Dalam waktu yang tidak terlalu lama pasukan Jenderal Ganbing sudah dapat menguasai keadaan, sehingga hanya di depan istana yang terbakar itu yang belum dikuasai oleh pasukannya. Bohai Toat Beng Laomo dan Hong Hua Laomo juga sudah melarikan diri dan menggabungkan diri dengan tokoh-tokoh sakti di depan istana yang terbakar itu. Ganbing, kemari kau teiba-tiba permaisuri Kaisar Jianwen berteriak nyaring memangging Jenderal Ganbing. Jenderal Ganbing menjadi terkejut ketika ia mendengar suara yang sudah tidak asing lagi di telinganya suara permaisuri mantan Kaisar Jianwen yang dulunya sangat ditakuti. Dengan tenang ia meninggalkan pasukannya dan pergi menghadap hamba Ganbing menghadap Ibu Ratu HMM, masih jeli matamu untuk mengenal diriku. Dari dulu sampai sekarang engkau selalu bersikap memberontak terhadap Kaisar Yang Sah, apakah engkau masih haos darah dan mau membunuh diriku juga? Ibu Ratu, hamba tidak bisa menjamah barang secuilpun dari kehidupan Ibu Ratu, tetapi hamba juga tidak bisa menuruti perintah selain perintah dari junjungan hamba Kaisar Yongle. Z.H.U.D. sudah binasa di lalap api, yang ada sekarang adalah aku. Sekarang aku perintahkan kau untuk tidak mencampuri urusanku dengan zenghi dan konco-konconya yang telah melindungi si keparat Z.H.U.D. yang telah mampus dimakan api itu. Sekarang aku sebagai Ibu Ratu berkuasa kembali, kau dan pasukanmu mundur dari tempat ini, ayo cepat, pergi. Ibu Ratu sebelum hamba melihat dengan metu kepala sendiri jenasa Hong Siang, hamba, General Ganbing tidak akan sekali-sekali mundur dari tempat ini. Hamba tidak akan mencampuri urusan Ibu Ratu dengan laksamana zenghi, tetapi hamba dan pasukan akan segera mengambil alih daerah ini setelah Ibu Ratu selesai urusan. Jawaban General Ganbing tegas dan tandas. Permaisuri Jianwen sudah kenal watak jeneral satu ini. Dan ia pun sudah cukup puas akan janji seng general untuk tidak ikut campur urusan dengan laksamana zenghi yang menjadi saksi pembakaran istana atau pembunuhan Kaisar Yongle oleh pasukannya. Tujuannya sekarang adalah memusnahkan saksi-saksi hidup itu, sebelum mengambil alih kekuasaan dengan pengaruh dan hak keturunan suaminya sebagai putra pewaris tahta yang diterima langsung dari Kaisar Z.H.U.Yuan Chang. Tangkap laksamana zenghi dan konco-konco-nya, yang melawan bunuh saja. Laksamana zenghi berdiri paling depan, dan ketika sesosok bayangan bersorban bergerak, ia pun segera memapakinya dengan tidak kalah hebatnya. Sahya Yong Sang, seperti telah diatur ia ditugaskan menghabisi laksamana zenghi. Begitu zenghi bergerak by Leik Sin Bas Hang, si tangan geledek, juga turut ambil bagian menyerangnya. Tidak ayah lagi pertempuran hebat terjadi antara laksamana zenghi melawan Sahya Yong Sang dan by Leik Sin Bas Hang, si tangan geledek. Selagi by Leik Sin Bas Hang, si tangan geledek, menyerang dengan berundungan tangan geledeknya yang mampu menghancur luluhkan batu sebesar kerbau sekalipun, Sahya Yong Sang segera menggerahkan ilmu hitamnya dengan seluruh tenaganya. Asap hitam pekat bergulung-gulung seperti naga iblis melalap mangsanya. Dan hari tiba-tiba berubah menjadi sangat menyeramkan. Suara-suara yang keluar dari mulutnya yang dibungkus dengan ilmu hitam jahat membuat orang-orang yang dekat dengan arna menjadi tidak tahan. Sebagian besar prajurit berteriak-teriak seperti orang gila bahkan terdapat tujuh atau delapan orang prajurit menggorok lehernya sendiri karena pengaruh ilmu hitam yang dilancarkan itu. Allahu Akbar, kekuatan setan pasti dihancurkan oleh kekuatan dari Tuhan Tanda Seru. Tiba-tiba dari dalam awan hitam yang gelap pekat itu, tampak sinar kuning emas menyeruat keluar dari tubuh Zheng He. Lambat laun, kuasa awan hitam itu disapu habis. Namun, belum sempat Zheng He bergerak lebih lanjut, ia sudah dibombandir oleh pukulan-pukulan pelek Jiu yang luar biasa dasyatnya. Sementara mereka saling menyerang dengan hebatnya. Tiba-tiba tiga bayangan berkelebat cepat dan tiba-tiba sudah menyerang Zheng He juga secara berbarengan. Iblis, iblis curang, akulah lawanmu. Secepat kilat Dahu dan Lifong berkelebat menyambut serangan tiga sosok bayangan itu. Ciu Dong Lam, kakek kurus dengan dua anak kembar si iblis biru buru-buru menyambuti serangan sepasang pendekar sakti itu. Des, des, des tanda seru. Babo, babo, babo. Hawa sakti ksing longguan sandongkuan, naga sakti membuka goa, ayo katakan si Kuang Ming itu apamukah? Jangan sebut-sebut nama guru besar perguruan Tien San, guru besar yang kuhormati. Akulah pewaris tunggalnya yang sedang kau buru. Babo, babo, keturunan si Kuang Ming sombong dan merasa dirinya sudah jagoan. Hari ini kamu harus mampus merasakan dasyatnya ilmu keluarga Ciu. Bersiaplah. Ciu Dong Lam yang diikuti oleh kedua anak iblis Halimun Biru mulai menyerang Dahu dan Lifong dengan segenap tenaga dan keampuhan jurus-jurusnya. Pertarungan dua lawan tiga yang luar biasa dasyatnya. Dengan Lan Wuguan Yingzi, Halimun Biru membuka bayangan, mereka mengurung kedua pendekar itu sambil melancarkan pukulan Halimun Biru. Namun bukanlah hal yang mudah untuk mendekati dua pendekar itu. Lengan kiri kosong Dahu menyambar-nyambar untuk melakukan totokan-totokan yang berhawa dingin. Sedangkan Lifong menyambut serangan tiga iblis itu dengan ilmu-ilmu ciptaan Wang Ming Mien Si Gu Chi Sakti. Dapat dibayangkan betapa terkejutnya Ciu Dong Lam merasakan gempuran-gempuran arus hawa sakti dan permainan silap tingkat tinggi yang sukar didekati. Ia gegetun, sekali terjun ke Wulin sudah harus berhadapan dengan keturunan pendekar Tien San yang kelihatan ahli waris tunggal pendekat sakti itu. Di lain pihak kedua murid kemenakannya juga tidak kalah terkejutnya ketika telapak tangan yang putih halus itu ternyata berisi pukulan-pukulan telapak tangan Buddha yang sudah sangat termasyur dari zaman ke zaman sebagai ilmu sakti yang sulit mendapat tandingan. Tubuh mereka berkelebat-kelebat sukar dikenal mana lawan mana kawan. Pertempuran di luar lawan tiga itu makin lama makin sengit. Gerakan-gerakan mereka makin lama makin sulit dilihat dengan pandangan mata. Suara benturan-benturan tangan dan kaki yang dibungkus dengan sinkang yang sudah mencapai puncaknya menimbulkan suara kadang-kadang tajam mencicip tetapi tidak jarang menimbulkan suara seperti guntur yang menerjang gunung batu. Sementara itu, Hees Hou Gai Wang, Raja Pengemis Tangan Hitam, manusia beracun yang lihai ilmu silatnya menjadi gatal-gatal juga tangannya. Dengan tidak sabar ia segera terjun untuk turut bertempur mengeroyok laksama Nazengi. Namun belum selangkah ia mendekat, ia sudah dipapak oleh bayangan Gan Butong yang tahu-tahu sudah berdiri dengan tongkat pedangnya. Panglima Buntung, hari ini kita selesaikan perhitungan kita, kau atau aku yang binasa berkalang tanah. Segera ia merangsek dengan kedua tangan yang terbuka lebar, serangkum hawa berbau amis menyeruak keluar disertai bunyi yang tidak enak di telinga. Butong tidak tinggal diam, dengan gintangnya yang istimewa ia mulai melancarkan serangan seperti seekor tawon yang terbang datang dan pergi dengan kecepatan yang menyilaukan mata. Kedua orang ini memiliki kelebihan. Masing-masing, Heisou Gaiwang, Raja Pengemis Tangan Hitam, sangat berbahaya pukulan tangan kosongnya. Butong melayani ilmu pasir hitam min dengan ilmu lohan souzhangkuan, ilmu sakti telapak lohan. Kepalan pasir hitam itu tidak cukup hebat untuk dapat mengempur lohan souzhangkuan, malah sebaliknya, ilmu ini begitu gesit membagi-bagi tamparan yang membuat Heisou Gaiwang Kalang kabut menghindarinya. Raja Pengemis ini tidak bisa mengimbangi ginkang butong, sehingga walaupun kepalan tangan dan ilmunya sangat liai, ia mulai menjadi bulan-bulanan butong. Karena keadaan sudah berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian yang cepat, kedua bu pun ongnya bermaksud menyudahi pertempuran itu. Mereka segera terjun karena, sasaran pertama adalah menghabisi jiwa butong terlebih dulu untuk membuat General Gan Bing Kalut kemudian menyerah. Dedengkot Iblis yang berilmu dasyat ini segera maju berbareng untuk membunuh butong. Karuan saja butong menjadi sibuk luar biasa menghadapi serangan-serangan hebat kedua dedengkot Iblis ini. Ia menjadi terdesak hebat sekali, belum sampai 50 jurus, tiba-tiba ia melihat ketiga orang itu menyerang berbareng dari segala penjuru. Ia tidak melihat adanya celah untuk menghindarkan diri. Ia menjadi nekat, dengan pedang di tangan kanan ia juga menyambut serangan mematikan itu. Des, 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 aiii tanda seru. Bu pun ongnya menjadi keget ketika lengan mereka bertemu dengan tangan kiri ksinlong, dan bu pun ongnya yang satunya dipapak oleh sebuah suling berwarna. Merah yang dengan kecepatan yang fantastis menyerang daerah kepalanya. Ia tidak sempat mengelak dengan tepat karena serangan suling itu dibarengi dengan suara hiekang yang membuat kepalanya berdenyut-denyut dan pandangan matanya dalam sejenak tidak dapat dikendalikan. Tidak ayah lagi, topeng tengkorak yang ia kenakan terketuk oleh hujung suling merah. Akibatnya sangat hebat, topeng tengkorak itu menjadi hancur berkeping-keping. Aha, General Li Jinglong, jadi yang memimpin pemberontakan ini kau, manusia busuk penyebar penyakit. General Gan Bing yang berdiri di dekat pasukannya menjadi terkejut ketika melihat bahwa dedengkot iblis itu ternyata General Li Jinglong yang dikabarkan telah mati ketika membela Kaisar Jian Wen. Ha, ha, ha. Gan Bing, memang aku Li Jinglong musuh bebuyutanmu. Engkau boleh menang dengan ilmu perang, tetapi soal ilmu silat engkau termasuk kelas Terry. Sambil mengolok-olok General Gan Bing, mantan General yang sakit hati ini kemudian mulai menjadi murka melihat seorang gadis muda belia berhasil membuatnya terkejut sehingga tidak sempat mengelak dari serangan sulingnya. Ia segera menggunakan Yun Xuel Ya Oling Hun, Awan Salju Merogoh Sukma, dan menyerang dengan serangan-serangan yang luar biasa dasyatnya. Yun Xuel Ya Oling Hun, Awan Salju Merogoh Sukma, adalah sejenis ilmu yang ganas, kuat, dan sangat sulit diatasi. Ilmu ini sebenarnya ciptaan Chuyung yang belum sempat dimatangkan, dan keburu binasa di tangan Zheng San Feng dan Sik Wang Ming. Ilmu ini kemudian dikembangkan dan disempurnakan oleh kakek Buyut Chiu Dong Lam yang lumpuh dan binasa karena hantaman ilmu ciptaannya sendiri yang tidak dikenal oleh dunia persilatan. Ia menjadi lumpuh karena terlalu bernafsu menyempurnakan ilmu barunya yang merupakan penitisan seluruh ilmu Chuyung. Sebelum ia mati, ilmu baru ini hanya dapat diwariskan kepada Chiu Dong Ling, karena cucu Buyut yang satu ini memiliki watak dan sifat yang sama dengan ilmu tersebut. Sedangkan Yun Xuel Ya Oling Hun, Awan Salju Merogoh Sukma, diwariskan kepada Jenderal Li Jinglong dan saudara angkatnya karena ia masih cucu luar kakek lumpuh itu. Cho Ali Sian tentu saja tidak mandah begitu saja diserang dengan ilmu beracun yang keji itu. Mulailah ia memainkan Liu Kuan Huo Jiu, enam jurus Raja Wali Api, ciptaan Tiensehan Guai Gulau, orang tua aneh dari Tiensehan. Dua ilmu yang berlainan sifat, yang satu dingin membekukan, sedangkan yang lain panas membakar. Maka bukan kepala muhebatnya pertempuran dua orang yang berbeda umur sangat jauh itu. Cho Ali Sian yang telah mematangkan sinkangnya di bawah asuhan kakek angkatnya, mulai berani mengadu tenaga. Dengan Bu Ying Zi, gadis sakti ini melancarkan Liu Kuan Huo Jiu. Perlu diketahui bahwa Liu Kuan Huo Jiu adalah salah satu ilmu rahasia yang pernah dimiliki oleh dunia persilatan waktu itu. Hanya terdiri dari enam jurus, sangat sederhana, tetapi di balik sejurus-jurus sederhana itu terdapat gerakan-gerakan ajaib yang sangat lihai dan dasyat. Walaupun Yun Xuel Ya Oling Hun, awan salju merogoh sukma, terkenal sangat ganas dan hebat, tetapi tidak mudah bagi Li Jinglong untuk menekan Li Sian. Gadis itu seperti malaikat api yang bisa bergerak laksana kilat, hilang begitu saja ketika ia melejit dan balik dengan serangan baru-baru yang luar biasa. Sedangkan Bu Pun Ong Ya dari Kota Raja yang adalah saudara angkat sehidup semati dengan Li Jinglong, sudah dihadang oleh pendekar lengan tunggal, Si Xinlong. Long ke, hati-hati. Xinlong menoleh ke arah datangnya suara yang merdu dan penuh kekhawatiran itu. Aimei, tenanglah, aku tidak akan apa-apa. Dahu walaupun sedang bertempur hebat dengan keluarga Xiu Yun, ia masih dapat mendengar seruan Gan Juwen Ai kepada Xinlong kakaknya. Diam-diam Dahu tersenyum. Ah! Gan Juwen Ai bisa mencairkan gunung es yang sudah mebeku bertahun-tahun lamanya, itu sungguh sangat mengembirakan. Long, kau aku turut bahagia.